Hi guys, how's it going? I hope you guys always good. Hidup ini akan sangat membosankan jika segala sesuatunya cuma ada satu. Jangan khawatir, untuk itulah ada bentuk jamak. Bentuk jamak memang dibutuhkan. Hidup ini jadi lebih menarik karenanya. Pembentukan kata benda jamak dalam bahasa Inggris Excuse me ma'am, may I ask a question? Sure, tanya. Apakah bentuk jamak itu? Dan apa fungsinya dalam bahasa Inggris? What great question, tanya. Do you have any questions, guys? Mari kita bahas sejumlah aturan sederhana untuk mengubah bentuk tunggal menjadi jamak. Pertama, membentuk jamak bahasa Inggris dengan penambahan S. Untuk kebanyakan kata benda bahasa Inggris beraturan kita hanya perlu menambahkan huruf S setelah kata benda tersebut. Misalnya, dog menjadi dogs. Car menjadi cars. Dan apple menjadi apples. Kata benda berakhiran TH atau PH. Jika kata benda berakhiran TH atau PH, tambahkan S setelahnya, seperti kata benda umum sebelumnya. Can you give examples, tanya? Yes, ma'am. Contohnya, kata mouth menjadi mouths. Dan photograph menjadi photographs, ma'am. Well done, tanya. Benar apa yang dikatakan tanya. Bagaimana dengan kata benda berakhiran O? Apakah kamu tahu contohnya, Nicole? Aturan umum kata benda yang berakhiran O ditambahkan S setelahnya. Contohnya, foto menjadi photos. Taco menjadi tacos. Dan piano menjadi pianos. Wait, Nicole. Tapi ada pengecualian untuk kata benda berakhiran O berikut ini dengan menambahkan ES. Potato menjadi potatoes. Tomato menjadi tomatoes. Hero menjadi heroes. Dan cargo menjadi cargos. I got it, ma'am. Untuk kata benda berakhiran F dan V juga ditambahkan S, kan, ma'am? Contohnya, roof menjadi roofs. Dan ziraf menjadi zirafs. Namun, untuk beberapa kata benda berakhiran F atau V bukannya menambahkan S, kita harus menghilangkan F atau V dan menggantinya dengan V, E, S. Contoh yang umum adalah leaf menjadi leaves dan knife menjadi knives. You are right, guys. How a nice explanation. Thank you. Mari kita lanjutkan. Untuk kata benda berakhiran on, seperti lemon berubah menjadi lemons, canyon menjadi canyons, dan salon menjadi salons. Pengecualian. Gunakan akhiran A untuk kata benda tertentu yang berakhiran on. Hilangkan bagian on dan ganti dengan akhiran A. Contohnya, criterion menjadi kriteria dan phenomenon menjadi fenomena. Yang kedua, membentuk jamak bahasa Inggris dengan penambahan ES. Ada beberapa kata benda yang bentuk jamaknya selalu diakhiri dengan ES. yaitu kata benda berakhiran S, X, Z, SH, atau CH. Can you give me any examples, guys? Me, ma'am. Oke, tanya. Go on. Bus menjadi basis. Box menjadi boxes. Bus menjadi basis. Wish menjadi wishes. Dan watch menjadi watches. Good job, tanya. Untuk kata benda berakhiran IS, hilangkan IS dan ganti dengan ES. Contoh yang umum, excess menjadi excess, oasis menjadi oasis, dan crisis menjadi crisis. Tiga, membentuk jamak bahasa Inggris dengan penambahan IES. Kata benda berakhiran Y, Untuk kata benda yang diakhiri huruf Y, aturan umumnya adalah Hilangkan Y dan ganti dengan IS. Contohnya, fairy menjadi fairies, candy menjadi candies, dan dummy menjadi dummies. Pengecualian, tambahkan S setelah kata benda berakhiran Y. Contohnya, whale menjadi waste, monkey menjadi monkeys, toy menjadi toys, dan guy menjadi guys. 4, membentuk jamak bahasa Inggris dengan penambahan I. Untuk kata benda berakhiran US, hilangkan bagian US dan ganti dengan I. Contohnya, fengus menjadi fenggai, cactus menjadi cacti, dan stimulus menjadi stimuli. 5, membentuk jamak bahasa Inggris tanpa perubahan apa-apa. Ada beberapa kata yang bentuk tunggal dan jamaknya persis sama. Contohnya, sheep, deer, fish, dan species. Lalu, ada beberapa kata benda yang tidak memiliki bentuk tunggal. Artinya, kata tersebut selalu jamak. Jadi, kalian tidak perlu mempelajari bentuk tunggalnya. Karena memang tidak ada. Contohnya, scissors, swords, trousers, dan jeans. Selanjutnya, kata benda tanpa bentuk jamak. Ciri-cirinya tidak memiliki bentuk jamak. Umumnya, ini merujuk pada kata benda yang berkelompok atau kata benda abstrak. Contohnya, livestock, news, slang, bravery, love, dan money. 6, mengingat bentuk tak beraturan dalam jamak bahasa Inggris. Kita punya kata benda tak beraturan yang melanggar semua aturan ejaan bentuk jamak yang sudah kita bahas sejauh ini. Oke, mari kita lihat beberapa contohnya. Kita tidak bisa menerapkan aturan dan pengecalian seperti dengan kata benda beraturan. Jadi, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menutup mata dan menghafalnya. Nah, sekarang, saya harap kalian sudah mendapat gambaran jelas tentang cara mengubah kata benda tunggal menjadi bentuk jamak. Mungkin butuh waktunya untuk memahami aturan ini, tetapi tidak masalah. supaya bisa lebih cepat belajar, cetak aturan ini sebagai referensi. Tak lama lagi, kalian akan mahir membentuk jamak bahasa Inggris. Selamat mencoba! Buatlah sepuluh kalimat yang menarik menggunakan bentuk jamak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe!